Usyawara daerah Partai Golkar Kebupatian Luwu Timur diwarnai kericuhan selasa sore kemarin. Agenda sidang diwarnai pelemparan piring dan kursi oleh salah seorang peserta musda. Kericuhan antar kader pun tak terhindarkan, padahal di atas forum duduk perwakilan DPD 1 Golkar Sulsel Arfan di Idris. Musyawara daerah Partai Golkar Kebupatian Luwu Timur yang digelar selasa 21 September diwarnai kericuhan antar kader. Agenda sidang yang awalnya kondusif, punca ditegang setelah diwarnai pelemparan piring dan kursi oleh salah seorang peserta musda yang hadir. Kericuhan antar kader pun tak terhindarkan, padahal di atas forum duduk perwakilan DPD 1 Golkar Sulsel Arfan di Idris. Perwakilan DPD 1 Golkar Sulsel Arfan di Idris pun memutuskan menunda gelaran musda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Arfan di Idris mengatakan, DPD 1 dengan melihat kondisi dan suasana dalam ruang sidang tidak memungkinkan untuk melaksanakan musda. Beberapa kader ini menyampaikan aspirasi yang notabili sebenarnya penyampaian aspirasi itu boleh dalam persidangan-persidangan. Namun demikian, belum dibuka persidangan, tetapi ya para kader kita inginkan tetap dengan semangatnya, sehingga ada perbedaan pandangan berkaitan dengan pelaksanaan dikeluarannya. Sehingga jelah kami mencoba mengkomunikasikan dengan OC dan SD, begitu juga dengan PLT, bahwa ya dengan kondisi yang ada, situasi dan kondisinya tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan musyawarah, sehingga kita bersepakat untuk menunda pelaksanaan. Diketahui, ada dua calon ketua DPD 2 Golkar Luwu Timur yang telah mengembalikan formulir pendaftaran, yakni Mahading dan Aripin. Namun keduanya membutuhkan surat diskresi dari DPP Golkar untuk dapat maju sebagai calon, sebab keduanya tidak memenuhi syarat pencalonan. Musda Golkar Luwu Tim yang berujung ricoh ini, menambah deretan musda kebupatian kota yang diwarnai keributan. Jika sebelumnya keributan juga terjadi dalam Musda Golkar Sinjai, Tanator Raja, dan Bulukumba.